Pengacara Hotman Paris dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 2 April. Ia dilaporkan atas unggahan di media sosial yang diduga bermuatan asusila. Pengacara Rasman Arief Nasution yang ikut melaporkan kasus itu mengatakan bahwa konten yang sering diunggah Hotman Paris lewat akun media sosial pribadinya tersebut semakin membuat resah. Polda Metro Jaya membenarkan bahwa sudah menerima laporan terhadap Hotman Paris. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada minggu kemarin mengatakan laporan itu terregistrasi pada tanggal 2 April 2022. Dalam laporan itu Hotman diduga melanggar pasal 27 ayat 1 jantung pasal 45 ayat 3 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Zulpan mengatakan laporan akan dipelajarinya lebih dulu oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sementara itu Hotman Paris hanya menanggapi dengan santai atas laporan dugaan konten Asusila yang dialamatkan kepadanya. Ex-kuasa hukum beberapa artis beken ini pun melontarkan tanggapannya melalui akun Instagram pribadinya. Hotman menganggap ada pihak yang iri kepadanya. Menurut berita, Hotman katanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram. Apa cerita dibalik laporan tersebut? Ceritanya adalah begini. Beberapa waktu lalu, Dr. Richali yang terlibat kasus pidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara. Pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan Dr. Richali artinya si Dr. Richali tidak memakai lagi oknum pengacara ini. Oke, setelah putus hubungan Dr. Richali dengan oknum pengacara ini suatu waktu Dr. Richali datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual-beli saham karena saya pernah menawar saham Dr. Richali di perusahaan skincare-nya. Anda tahu kan, aku pengen jadi konglomerat. Jadi saya waktu itu menanyakan kepada Richali, saya mau beli saham kamu. Pertemuan dengan Dr. Richali tersebut diposting di Instagram saya karena pertemuan tersebut ada diposting di IG ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh Dr. Richali akhirnya oknum pengacara tersebut menanya ke saya saya bilang saya tidak merebut kalian Anda tetap dia tidak percaya akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya jadi dibalik laporan polisi tersebut ada cerita tersendiri ada cerita tersendiri dan tidak benar saya merebut kaliannya Anda tahu kan kalian saya perusahaan-perusahaan besar, konglomerat saya tidak merebut kaliannya saya bukan pengacara Dr. Richali sampai detik ini jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar Anda tahu cerita sebenarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya